Terima kasih masih di Kompas malam bersama saya Mario Sarong. Liga Akbar kembali menceritakan fakta bahwa beberapa hari pasca kematian Eki dan Vina, ayah Eki, Ibtu Rudiana menelpon Liga Akbar. Rudiana juga menjemput dan mengajak Liga Akbar berbincang di dalam mobil. Dalam percakapan tersebut, Rudiana ingin memastikan pakaian terakhir yang dipakai Eki. Rudiana juga menanyakan beberapa hal termasuk Eki memiliki masalah dengan siapa. Beberapa hari setelah diminta cerita oleh ayah Eki di dalam mobil, Liga Akbar kembali dijemput dan langsung dibawa ke kantor polisi. Liga Akbar menyebut saat itu tidak ada pemberitahuan, tak ada surat dan tak ada informasi bahwa dirinya akan dimintai keterangan. Setelah foto tersebar di dua hari atau lebih dari seminggu, Bapak Almarhum Eki minta ngobrol personal empat mata, ada ngobrol biasa dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan bilangnya soal pakaian Almarhum yang dipakai saja, setelah bertemu dengan Bapaknya Almarhum itu tiga hari atau empat hari dijemput di rumah, enggak tahu saya hanya ngobrol-ngobrol saja, enggak tahunya. Suruh ikut? Suruh ikut, terus buat BAP. Ada suratnya enggak sebelumnya? Enggak ada. Surat pemeriksaan? Dari rekan Bapaknya. Surat pemeriksaan enggak ada? Enggak ada. Terus diperiksa di mana? Di Polres Cirebon, kota. Sementara itu, Bantan Kepola Jawa Barat Anton Carlyan menyebut ayah Eki, Ibtu Rudiana, sebagai pelapor. Sehingga kasus yang awalnya di Polres Cirebon naik ke Polda Jawa Barat. Anton juga menyampaikan bahwa pembuktian dugaan keterlibatan Ibtu Rudiana selama penelusuran kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa dikonfrontasi dengan para terpidana yang telah diputus pengadilan. Jadi, Ibtu Rudiana itu sendiri justru adalah sebagai pelapor dan ditariknya ke Polda itu justru untuk menjaga netralitas. Nah, apakah yang bersangkutan ini punya peran di dalam menangkap langsung ataupun yang lain-lain? Kan itu bisa dikonfrontir dengan para tersangka yang sekarang. Apakah betul ditangkap oleh Ibtu Rudiana? Nah, sementara di dalam surat perintah tugas penyidikan, Ibtu Rudiana itu tidak termasuk di dalam surat perintah penyidikan maupun surat perintah penangkapan. Jadi, hal ini pun juga kita jangan berpersepsi, tapi harus betul-betul dibuktikan. Dan saya yakin dan percaya, kalau memang itu dilakukan, nanti bisa dikonfrontir apa betul dibawa ke kantornya. Nah, sementara hasil yang kami dapatkan dari Polda Jaban maupun Polda Cirebon itu tidak ada. Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, mulai disorot setelah sempat diperiksa terkait pembunuhan kasus Vina. Hingga muncul dugaan Ibtu Rudiana terlibat dalam penyidikan kasus yang membuat anaknya meninggal. Lebih lengkap, kita ulas bersama anggota Komponas, Yusuf Marsim. Selamat malam, Pak Yusuf. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Bergabung dengan Kompas TV. Pak, kemarin Ibtu Rudiana sudah diperiksa oleh Propan Polri. Tetapi ada dugaan, masih terus ada dugaan terkait dengan keterlibatannya. Perlu ada pemeriksaan lanjutan kepada Ibtu Rudiana atau tidak sebenarnya, kalau dari Komponas sendiri? Ya, Komponas sendiri kan telah memberikan rekomendasi pada tanggal 28 Mei untuk dilakukan audit investigatif. Karena kami punya catatan terhadap dua hal terkait dengan penanganan kasus Vina dan Iki ini 8 tahun yang lalu. Pertama, terkait dengan menyimpulkan adanya kecelakaan lalu rintas. Itu yang terjadi peristiwanya kan tanggal 27. Kemudian korban langsung dikuburkan. Kesimpulan pada waktu itu kan kecelakaan lalu rintas. Ini kami mencatat ada hal yang perlu mendapatkan profesionalitas dan akuntabilitas terhadap kesimpulan ini karena kemudian tanggal 31 Agustus ada laporan polisi yang ini menjadi dasar untuk dilakukan penyidikan. laporan polisinya sendiri dalam klarifikasi yang kami telah peroleh itu dilakukan oleh orang tua korban yaitu Pak Rudiana. Nah, ini penanganannya kemudian dilakukan di Polesta Cirebon. Oke Pak, ini pada akhirnya menempatkan posisi Ibtu Rudiana sebagai apa? Apakah sebagai pelapor atau ada kemungkinan untuk pemeriksaan lebih lanjut? Ya, kalau dilakukan audit investigatif tentu yang bersangkutan didalami, diperiksa. Bagaimana pemeriksaan beberapa kali atau satu kali, dua kali tentu tergantung keperluan dan kebutuhan. Akan hal-hal yang perlu mendapatkan klarifikasi dan keterangan terkait dengan hal-hal yang ingin dimaksud di dalam audit itu. Jadi dari Kompolnas merasa bahwa perlu pemeriksaan lebih lanjut kepada itu Rudiana Pak? Tapi ya, karena kan sebelumnya memang ada dugaan penyalahgunaan kewenangan yang itu dikeluhkan oleh salah satu kuasa hukum terpidana terhadap ayah korban atau orang tua korban Pak Rudiana ini. Jadi kami mencatat itu, setelah kami klarifikasi, maka kami sarankan untuk mendapatkan profesionalitas dan akuntabilitas penanganannya pada waktu itu perlu dilakukan audit investigatif. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan prosedur, maka yang tidak sesuai dengan prosedur itu harus diberikan sanksi itu untuk menjaga profesional. Kalau memang tidak ada, sudah profesional ya tidak masalah itu. Ini yang kami rekomendasikan. Pak, kalau dari menurut Kompolnas sendiri, selama ini yang kita lihat di media bahwa klarifikasi dilakukan oleh pihak PG, EKI, apakah sebenarnya Ibtu Rudiana sendiri perlu melakukan klarifikasi? Karena kemarin sudah sempat diperiksa Propam. Apakah perlu Ibtu Rudiana melakukan klarifikasi di depan publik, Pak? Iya, kalau ini sudah diperiksa oleh Propam dalam pantauan kami, apa yang kami sarankan itu sudah berjalan. Tim asistensi dari Inspektorat Pengawasan dengan Propam itu sudah berjalan. Tentu hal-hal yang telah dijelaskan oleh pihak Pak Rudiana, kalau itu terkait dengan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan tidak melakukan. Seperti yang dikeluhkan paling utama oleh salah satu kuasa hukum terpidana tidak melakukan penyalahgunaan kewarangan, ya perlu. Itu tentu dijelaskan. Tapi sekali lagi, karena prosesnya ini sedang dalam pendalaman pemeriksaan di Propam, ya tentu semua hal itu perlu dikonfirmasi kepada pihak Propam. Tidak melakukan penyelewengan. Seperti kesaksian, tetapi ada kesaksian dari Liga Akbar nih, Pak. Kalau kita lihat bahwa ada kesaksian dari salah satu teman Eki yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana meminta bertemu dengan Liga Akbar. Dan Liga Akbar tiba-tiba memberikan pernyataan bahwa meminta Ibtu Rudiana untuk jujur. Apakah ini masuk kode etik atau pidana jika memang Ibtu Rudiana terlibat dalam kasus ini? Ya, sebenarnya sederhana. Kalau kami, karena dari awal itu mencatat keluhan salah satu kuasa hukum terpidana, terutama lima terpidana, mengeluhkan pada saat dilakukan penyelidikan dan penangkapan itu, itu tidak disertakan adanya surat penangkapan. Dan itu disebutkan diduga oleh Pak Rudiana sebagai orang tua korban. Nah, itu kami catat betul keluhan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum terpidana. Nah, disitulah kami ketika telah mendapatkan klarifikasi, kami yakin bahwa ini perlu dilakukan audit investigatif. Apalagi ditambah perkembangan terakhir, ada perubahan kesaksian dari Liga Akbar. Maka tentu ini terus sudah didalami, memastikan betul apakah memang ada dugaan penyalahgunaan-kewenangan yang dilakukan oleh Pak Ibtu Rudiana yang sesungguhnya tidak berbenang untuk menyelidiki dan menyelidiki. Karena mungkin didorong oleh karena orang tua yang telah mengalami anaknya menjadi korban. Apakah diduga pembunuhan pada waktu itu sehingga melakukan inisiatif ini yang perlu dipastikan oleh Pak Pak. Sangat investigatif ya Pak ya, yang lebih mendalam. Betul, dan itu sudah prosesnya kami lihat sudah dilakukan pada saat ini dengan memeriksa Pak Rudiana. Ya, terima kasih Pak Yusuf Warsiem dan kita tunggu terus perkembangan dari kasus Vina dan Eki hingga saat ini masih terus digali kesaksian dan pengakuan dari saksi-saksi yang juga hingga saat ini masih terus diminta informasinya. Terima kasih sekali lagi Pak Yusuf Warsiem, anggota Kompolnas. Terima kasih sudah bergabung dengan Kompas TV. Selamat malam, terima kasih Mas Mario.